Saya selaku Ketua bidang dukungan penyelenggaran acara ini, memohon dukungan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali, untuk turun menjaga ketertiban menjelang dan selama pelaksanaan KTT G20. Kepada warga Bali, saya mohon maaf bila disana sini terganggu kenyamanannya akibat dari pelaksanaan kegiatan dari G20 ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui surat hadaran, maka pemerintah daerah menggimbau wakil masyarakat mengurangi aktivitas selama KTT G20. Ini bukan berarti rakyat atau masyarakat tidak boleh keluar rumah sepenuhnya. Kami mendorong seluruh kegiatan bisa dilakukan dari rumah, agar dilakukan dari rumah saja. Agar anak-anak juga selama beberapa hari bisa belajar secara daring, dan karyawan dapat work from home, bila itu masih dimungkinkan. Saya kira kita sudah pengalaman dengan COVID kemarin, itu semua bisa kita lakukan. Terima kasih telah menonton!